Allah subhanahu wa ta'ala itu akan memanggil setiap orang namanya dan bin ibunya bukan bapaknya semuanya akan dipanggil dengan bin ibunya baik laki-laki bin ataupun perempuan binti ibunya teman-teman sih sekalian saya Halimah binti Nur kamu siapa binti siapa? suamimu siapa? bin siapa? ibunya kenapa? kenapa omah panggil berdasarkan nama ibunya? karena mohon maaf suriku sekalian saya melihatkan gak semua orang punya bapak tapi semua orang pasti punya ibu kan lahirnya gak keluar dari kentong lahirnya kan dari seorang ibu suriku sekalian karenanya kemudian dipanggil sesuai dengan nama ibunya yang pasti orang semua punya ibu belum tentu punya bapak maksudnya belum tentu dalam pernikahan yang sah sehingga bisa dinisbatkan kepada bapaknya tapi ibu semua yang melahirkan dia berarti ibunya kan begitu ya? sehingga sekalian saya melihatkan ibu ini nanti nih kenapa Allah memanggil dengan nama ibunya? kenapa? karena Allah mau menutupi aib-aib para anak zina yang baik anak zina yang hidupnya terjaga kalau ada anak zina walaupun dia keluar dari hasil perzinaan tapi hidupnya baik terjaga dan lain sebagainya sehingga sekalian sampai jadi hamba Allah SWT yang bertakwa kalau dipanggil yang lain-lain dengan nama bapaknya dia dengan nama ibunya kan kesian Allah mau nutup aib-aib orang tersebut sampai Allah sama ratain semua dipanggil dengan nama ibunya tidakkah kau lihat bahwa Allah pun tidak peduli dari mana kamu berasal Allah hanya peduli bagaimana kamu menjalani kehidupan bahkan jika dari anak zina sekalipun kamu berasal serius sekalian tidak menutup kemungkinan bagimu untuk menjadi hamba Allah yang soleha karena jangan pernah merasa putus asa dari rahmatnya Allah jangan pernah merasa khawatir dari pintu kasih sayang Allah SWT Allah sangat menyayangimu makanya sampai ada satu anak nangis-nangis sampai saya datang dia bilang ustazah saya baru tahu kalau ternyata saya adalah anak yang tidak diinginkan oleh orang tua saya dan ternyata laki-laki yang sekarang saya panggil bapak itu adalah bukan ayah saya ayah saya secara biologis adalah seseorang yang ibu saya hamil di luar nikah dengannya sebelum menikah dengan bapak saya yang sekarang ya Allah ustazah sedih bener hati saya saya ternyata bukanlah seorang anak yang diinginkan oleh orang tua saya ibu saya bilang sama dia nah kamu bisa jadi tidak diinginkan oleh orang tuamu akan tetapi kamu tidak akan ada di atas muka bumi ini kecuali jika kamu diinginkan oleh Allah SWT Tuhan kamu Tuhan kita adakah sesuatu terjadi tanpa izin Allah bisakah seorang anak lahir tanpa izin Allah digugurin bolak-balik juga kalau Allah maunya tetap lahir lahir aja bu betul gak makanya ibu-ibu ini buat para adik-adik juga nih mikirnya yang panjang deh jangan karena kenikmatan sesaat kamu kemudian mau-maunya mengorbankan dirimu mengorbankan anakmu mengorbankan kehormatanmu mengorbankan kemuliaanmu mengorbankan agamamu itu adalah perkara haram perkara haram Allah SWT di hari akhirat akan nutup aib-aib anakmu tapi aibmu yang berbuat zina tersebut tidak ditutupi Allah SWT saya sampai pernah dengar dari guru kamil Habib Umar bin Hafidh andai ada seorang bezina tapi meskipun dia pernah berzina waktu di dunianya dia juga mengerjakan kebaikan-kebaikan saya kan berkata ya nanti di hari akhirat sesudah dosa-dosa zinanya itu Allah SWT hancurkan dengan dia dimasukkan ke dalam api neraka amal kebaikan dia dan kematian dia misalnya dalam keadaan husnul khot dimantu saja akan membuat dia masuk ke dalam surga kata Habib Umar bin Hafidh tidak ada orang masuk surga dengan menundukkan kepala illa ashabu zina kecuali pelaku zina waktu di dunia sampai masuk surga pun kepalanya nunduk sehingga orang di surga tahu kalau ada orang masuk surga kepalanya nunduk ini dia nih bezina waktu di dunia sampai masuk surga aja masih malu teman-teman saya masuk surga aja masih malu kalau sampai kamu hamil anakmu akhirnya ditutupin sebab anakmu gak dosa yang dosa adalah dirimu yang dosa dirimu dan karena kamu berbuat dosa tersebut bahkan sampai masuk surga pun Allah tetap kasih atar Allah tetap kasih kesan kasih pengaruh kasih pengaruh efek dari perbuatan haram tersebut yang Allah sebut sebagai fahisha sebagai perbuatan yang menjijikan itu dengan dia masuk surga pun masih dengan menundukkan kepalanya mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua ya Rabbah anak turunan kita semua mudah-mudahan dijauhkan dari perzinaan dijauhkan dari pergaulan bebas dijauhkan dari narkoba dijauhkan dari minuman keras dijauhkan dari semua apapun yang menghalangkan mereka dari keritaan Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah amin ya Rabbah amin